Yang keluar dari hati sampainya ke hati, tetapi yang hanya keluar sekedar dari lidah tidak akan melalui telinga, cuma sampai di telinga saja tidak meresap ke dalam hati. Dahulu kita diajarkan oleh para ulama-ulama kita, mereka bilang Orang kalau sikapnya, sametnya, keadaannya, wajahnya tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, artinya dengan melihat orang tersebut engkau tidak bisa mengambil manfaat hanya dengan melihatnya saja, Maka jangan harap kata-katanya, ucapannya akan dapat memberikan manfaat kepadamu. Sehingga kita mengenal, di Indonesia ini, para ulama yang belum mereka ceramah baru berdiri, hadirin sudah nangis, sudah khusyuk. Di antara mereka, al-imam Ali bin Abdul Rahman al-Habshi, wal-imam Ali bin Hussein al-Attas, wal-imam Ahmad bin Ali al-Haddad, wa fulan, wa fulan, berapa banyak. Sesungguhnya, mereka, para ulama yang hakiki, yang mengenal takut kepada Allah SWT, yang paling warak, yang paling berhati-hati, dari hal yang makruh, apalagi hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Ulama yang terdahulu, kalau kita mau berbicara tentang riwayat hidup mereka, perjalanan mereka, sikap mereka, dikatakan oleh al-imam, al-musnid, guru daripada mufti Betawi, al-imam Abdullah bin Hussein bom Tahir, Beliau bilang, ma fa'altu makruh, wala hamamtu bifi'il makruh, mundu balagtu. Aku tidak pernah berbuat yang makruh, bahkan tidak pernah terlintas di dalam benakku untuk melakukan hal yang makruh, yang dibenci oleh Allah SWT, sejak dia balik. Jangankan yang haram, yang makruh saja, tidak dilakukan, bahkan tidak terlintas di dalam akal fikirannya, di dalam tekadnya tersebut. Karena itu, sesungguhnya, manusia di dalam mengikuti, mencontoh, mengambil pelajaran dari perbuatan, mereka lebih jeli daripada sekedar dari ucapan yang diucapkan. Sampai dikatakan bahwasannya, Bahasa keadaan lebih fasih, lebih jelas, lebih nyaring gaungnya, daripada bahasa mulut, bahasa lidah. Sosok Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, yang kita kenal ini, Beliau mulia, kenapa beliau menjadi mulia, dan kenapa beliau sukses? Karena beliau punya guru, mengikuti gurunya, mengambil teladan, menjalankan ajaran gurunya. Dan gurunya nyambung kepada gurunya lagi, nyambung kepada gurunya lagi, sampai kepada Rasulullah SAW. Mengambil sanad keilmuan, dan sanad pemahaman ilmu, yang sambung menyambung, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan keberadaan sanad keilmuan, orang bakalan ngomong, seenak perutnya, semaunya dia. Tetapi, diperingatkan kita ta'allamu gabla dhanin. Belajarlah kalian, sebelum datangnya masyarakat, yang kalau bicara bukan pakai ilmu, pakai prasangka. Dari mana? Saya dilihat di internet, saya dapat di media sosial, saya dapat di media ini dan media itu. Belajar bukan dari situ, tapi dari guru yang jelas alurnya, bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Yang akhlaknya jelas, yang budi pekertinya jelas, Yang tutur katanya jelas, yang tidak melanggar syariat Nabi Muhammad. Dalam ucapannya, dalam pandangannya, dalam perbuatannya, dia tidak melanggar syariat Rasulullah SAW. Yang mencerminkan rahmat, kasih sayang, murni untuk umat. Jangankan untuk manusia, untuk hewan pun dia sayangi. Apalagi umat manusia.